Intro Ini berkaitan dengan Batasan resiko yang banyak ditanyakan Kenapa tidak pakai SL Dimana stop loss nya Selalu jadi pertanyaan Yang sengaja memang saya tidak buatkan SL Biar berusaha Karena kalau nanti semuanya Dimasukkan SLTP dimasukkan semua Ya orang tinggal input aja Kalau nanti untung Dia bersorak Kalau rugi nanti pasti keluar-keluar Maka tidak bisa disamakan Yang paling penting Tahu caranya Bagaimana cara kita membatasi Resikonya Risk management Atau Risk control Kenapa harus membatasi Resiko ini Karena kita tidak pernah tahu Pasar ini bergerak sampai dimana Dan kita tidak bisa Menganalisa yang Mutlak valid Tidak ada yang bisa Menganalisa Membaca pasar secara pasti Maka resiko ini perlu Kita Antisipasi Nah caranya bagaimana Ada tiga cara Untuk risk management Yang pertama Kita bisa menggunakan Cut loss Atau Kita bisa setting dengan SL Yang kedua Kita bisa lakukan dengan Menempatkan Posisi yang baru Dengan menutup yang lama Disebut dengan Switching Switching ini mengganti Posisi lama Dengan yang baru Saat analisa Naik Kita masuk posisi Buy Ternyata bergerak turun Maka kita bisa SL Buy Kemudian masuk Di harga yang sama Sell Kita menutup Posisi lama Dan Masuk di posisi yang baru Sesuai arah Atau mungkin Bisa juga Sesuai dengan Atau bisa juga Berlawanan arah Silahkan nanti Diuji saja Lihat kondisi Teknikalnya Seperti apa Yang ketiga Ada namanya Averaging Averaging ini Artinya Menambah Menambah Posisi Atau menambah Lotnya Kalau menambah Lot Namanya Marty Atau Melipat gandakan Lot Namanya Martingle Nah Saya juga tidak Selalu sarankan Dengan Marty Kita bisa gunakan Lot yang sama Tapi juga Kita bisa gunakan Lot yang lebih Atau kita Lipat gandakan Tentunya Dalam batasan Yang Yang terukur Marty ini Adalah Averaging ini Adalah Menambah Posisi Dengan Tanpa Menutup Posisi yang lama Contoh Saya analisa Naik Berarti Saya ambil Posisi Buy Ketika Dia turun Maka Saya Ambil Posisi Sell Dengan Lot Dua Kalinya Misal Atau Kita bisa Menggunakan Posisi Yang sama Buy Ya Posisi Yang sama Buy Dengan Lot Yang sama Jadi Jangan Hanya Fokus Kita Ke SL Stop Loss Tidak Harus Begini Memang Kalau kita Pengen Yang Yang Nyaman Ya Sekali Pakai Yang Paling Gampang Stop Loss Di Awal Kita Sudah Hitung Ya Buy Misalnya TP 500 SL Misalnya 400 Sehingga Kalau Sudah Kita Tempatkan Seperti Ini Maka Yang Yang Ada Di Benak Kita Pasrah Dengan Kondisi Yang Ada Pasrah Dengan Yang Kita Sudah Lakukan Berarti Kalau Turun Ya Sudah Ambil Aja Ruginya Sekian Kalau Naik Sudah Itu Berarti TP Sekian Menganggap Kalau Sudah Di TP Dan SL Aman Sehingga Tidak Dipantau Dan Tinggal Aktivitas Yang Lain Begitu Dilihat SL Kena Begitu SL Kena Mantul Lagi Untuk Menempatkan SL Ini Tidak Wajib Kita Menempatkan Tetapi Batasan Resiko Wajib Kita Tempatkan Apakah Tidak Harus SL Tidak Harus Lalu Stop Lose Sekali Lagi Kita Bisa Dengan Sweet Kita Bisa Dengan Averaging Bahkan Kita Cut Lose Secara Manual Tetapi Tentu Membutuhkan Monitoring Yang Cukup Kalau Kita Tidak Bisa Monitor Maka Seharusnya Atau Sebaiknya Menggunakan Trading Swing Trading Jenis Swing Sehingga Satu hari Tidak Masalah Tidak Dimonitor Tiga Hari Pun Tidak Masalah Tetapi Nanti Kalau Sudah Kita Swing Maka TPSL Memang Harus Sudah Kita Tempatkan Tapi Kalau Trading Harian Trading Scalping Tidak Harus Yang Terpenting Kita Monitor Nah Berapa Batasan Resikonya Ketika Kita Cut Loss Ketika Kita Sweet Ketika Kita Averaging Sebenarnya Batasan Resiko Ini Tidak Ada Yang Pasti Kembali Ke Masing Tingkat Kecemasan Kita Sampai Dimana Ya Tentu Ada Perhitungan Yang Lebih Aman Batasan Resikonya Itu Sampai Berapa Biasa Di Kondisi Normal Umumnya Resiko Itu Kita Batasi 2% Per Transaksi 2% Per Transaksi Ada Mungkin Di Atas Itu Boleh Boleh Saja Nanti Kalau Sudah Punya Skill Yang Lebih Tapi Yang Yang Paling Umum Dan Bisa Diterapkan Bahkan Pemula Sekalipun Maka Tiap Transaksi Batasilah Maksimal 2% Dari Modal Kemudian Ketika Kita Sudah Salah Berturut Turut 5 Kali 5 Kali Salah Posisi Dan Terkena SL Maka Harus Exit Tutup Semua Posisinya Atau Semua Bahkan Meta Trader Laptop Android Tutup Semua Kita Koreksi Kita Evaluasi Dan Perlu Banyak Belajar Lagi Kemungkinan Ada yang Salah Yang Kita Lakukan Apakah Karena Kita Buru Apakah Karena Kita Tadi Hanya Melihat Secara Sekilas Tidak Mempelajari Secara Detailnya Atau Mungkin Hanya Ikut Ikutan Tadi Saya Sempat Lirik Ke Tetangga Sebelah Sudah Anggil Posisi Baik Akhirnya Ikut Baik Maka Ketika Lima Kali Berturut Turut Salah Atau Bahkan Terkena Stop Plus Misalnya Atau Gagal Kita Recovery Maka Exit Dulu Tenangkan Diri Betul Betul Kita Lakukan Introspeksi Jangan Bersikukuh Masuk Terus Nanti Yang Ada Balas Dendam Pasti Nanti Akan Menggunakan Lot Yang Besar Terus Nah Sehingga Kalau Misalnya Lima Kali Berturut Salah Dengan Per Transaksi Itu 2% Maka Maksimal Kerugian Kita Adalah 10% Dari Modal Dan Ini Masih Di Tahap Yang Masih Aman Modal Kita Masih Cukup Jauh Tidak Ada Ceritanya Kita MC Tidak Ada Ceritanya Kita MC Kalau Kita Betul Menerapkan Dengan Baik Bagaimana Bisa MC Satu kali Transaksi Batasan Maksimal Adalah 2% Berturut Turut Lima Kali Maka Harus Tutup Kita Harus Introspeksi Ada yang Salah Berarti Ada yang Belum Faham Atau Bahkan Kita Terlalu Buru-buru Terlalu Ambisi Dan Sebagainya Kembali Pada Kita Jangan Menyalahkan Analisa Kita Analisa Kita Itu Bisa Diterapkan Dan Bisa Salah Ketika Kondisi Kondisi Tertentu Maka Kalau Kita Mau Membuka Diri Salah Itu Kita Akui Dan Kita Perbaiki Kita Ikuti Pasar Yang Ada Maka Tentu Tidak Sampai Kita Rugi Banyak Orang Rugi Banyak Sampai MC Itu Karena Bersikukuh Dengan Pendirianya Selalu Mempertahankan Egonya Keyakinannya Padahal Pasarnya Sudah Bergerak Bahkan Sudah 20% Lebih Dari Modal Ini Berarti Tidak Diterapkan Dan Orang MC Itu Selalu Minusnya Di atas 90% Dari Modal Kita Hanya Batasi 1% Maksimal 10% 5 kali Transaksi Ini 90% Maka Jangan Salahkan Kalau Kita Hanya Berharap Kekuatan Kita Hanya Berharap Tadi Berharap Kembali Berharap Kembali Artinya Kalau Kita Hanya Berharap Berarti Tidak Memahami Secara Teknikal Tidak Tau Batasan Batasannya Tidak Tau Risk Management Minusnya selamat menikmati